Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Suan Yuanru berubah menjadi seberkas cahaya Setelah mentransmisikan suaranya Lalu memasuki pagoda Lingxiao Dalam satu pemikiran Tan Yun menempatkan perahu ke dalam cincin ilahi Lalu berubah menjadi bayangan Dan menyapu hutan kematian Dia menemukan bahwa kekuatan di dalam kolam roh seperti di penjara Tidak dapat mengerahkan kekuatan sucinya Tan Yun melompat turun dari keampaan ke dalam hutan Mendarat dengan mantap di hutan kematian Yang menutupi langit dan matahari Segera, Tan Yun pura-pura panik Sengaja melambat Dan berlari menuju hutan kematian Bagaimana situasinya? Dengan suara kutukan Gongsi Senxiao mengendarai perahu Begitu dia terbang di atas hutan kematian Perahu tiba-tiba jatuh ke bawah Lebih dari 1200 orang di perahu juga cukup ketakutan Dahing mereka ditutupi butirian keringat seukuran kacang Kekuatan suci mereka diikat oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan Hutan ini aneh Semuanya hati-hati Lompat dari perahu Gongsi Senxiao mengingatkan dengan keras Gongsun Sasan melompat dari perahu terlebih dahulu Dan muncul di hutan Segera, semua orang melompat dari perahu dengan selamat Dan melompat ke belakang Gongsi Senxiao Perahu sepanjang 100 ribu kaki Menghancurkan beberapa pohon kuno yang menjulang tinggi Dan ketika tanah bergetar Perahu itu tertanam dalam di tanah Tuan Muda Jingyun ada di sana Gongsun Sasan menuju Tanyun Yang berpura-pura kehabisan nafas Dan berlari ke dalam hutan kematian Semua orang mendengarkan perintah Cepat kejar Jingyun Gongsi Senxiao mengeluarkan rawangan keras Dan dia memimpin kerumunan menjul ke dalam hutan kematian Dalam perjalanan untuk mengejar Gongsi Senxiao menyuruh semua orang Untuk menghabisi Tanyun secepat mungkin Dan kemudian meninggalkan hutan Dia selalu merasa bahwa hutan itu menakutkan Dalam perjalanan untuk mengejar Semua orang sedikit gelisah Mereka menemukan bahwa hutan itu sunyi dan menakutkan Seolah-olah tidak ada binatang buas Ketika Tanyun sengaja melambat Dan masuk jauh ke dalam sejauh 100 mil di hutan kematian Matanya berkedip Tanyun memutuskan Untuk memimpin mereka sedikit lebih dalam Tanyun berpura-pura terburu-buru Dan berlari liar di hutan Lufei Kamu kuat dan cepat kejar dia Pada saat ini Gongsi Senxiao memerintahkan Pria muda bernama Lufei Otot-ototnya bergerigi Dan dia penuh dengan kekuatan yang kuat Lufei menginjak tanah Setiap kali dia melangkah Dia melewati seribu kaki Dan hanya dalam tiga nafas dia muncul di belakang Tanyun Jingyun dasar bajingan Mari kita lihat kemana kamu akan pergi Lufei tertawa Tiba-tiba mengangkat kaki kanannya yang besar Dan menginjak kepala Tanyun Lufei jangan injak dia sampai mati Aku akan menyiksanya nanti Gongsi Senxiao takut Lufei akan menginjak-injak Tanyun sampai mati Dan segera mengingatkannya Lufei menjawab Tapi masih menginjak Tanyun dengan kaki kanannya Pada saat kritis Tanyun membanting tubuhnya kembali Menendang kakinya Dan menembak 20 kaki ke belakang Mengindari tendangan Lufei Lalu melompat dan muncul di atas kepala Lufei Menendang kepalanya dengan keras Di bawah premis bahwa tidak ada kekuatan suci yang tersedia Karena Tanyun memiliki kekuatan kekerasan untuk merubah artefak rendah tingkat 7 Dengan tangan kosong Maka tubuh fisiknya kuat Dan apakah itu kecepatan atau kekuatan Itu jauh dari apa yang bisa ditandingi oleh Lufei dan yang lainnya Ah Jingyun Mengapa kamu begitu cepat Suara ketakutan Lufei tiba-tiba berhenti Kepalanya yang besar meledak Dan mayat tanpa kepala itu jatuh lemas ke dalam hutan Pada saat ini Gongsi Senxiong dan lebih dari 1200 orang lainnya Telah mengejarnya Tanyun melompat turun dari ketinggian rendah Dan muncul di depan semua orang Semua orang menatap Tanyun dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka Dari proses Tanyun menghabisi Lufei Mereka bisa melihat bahwa kekuatan fisik Tanyun sangatlah kuat Namun Di mata semua orang tidak ada rasa takut Lagi pula Ada begitu banyak dari mereka Tanyun melirik semua orang dengan muram Dan mengucapkan kata demi kata Tidak ada dari kalian Yang bisa lari hari ini Dasar sombong Gongsi Senxiong memelototi Tanyun Dia perlahan mengangkat tangan kanannya Dan tiba-tiba melambai pada orang di belakangnya Jangan takut padanya Ayo habisi dia bersama Tiba-tiba Selain Gongsun Sasan dan ratusan orang lainnya Yang tinggal untuk melindungi Gongsi Senxiong Seribu seratus orang yang tersisa Beberapa memegang padang ilahi Sementara yang lain mengepalkan tomba Dan bergegas menuju Tanyun seperti banjir Jika dalam keadaan normal Aku hanya akan dihabisi kalian Tapi sekarang Kalian selemah semut di depanku Mata Tanyun berkedip dengan cahaya dingin Tinjunya mengepal Dan dia bergegas ke arah semua orang dengan keras Kecepatannya sangat cepat Sehingga semua orang ketakutan Ketika tubuh Tanyun menabrak seorang pemuda kekar Sebelum pemuda itu bisa berteriak Seluruh tubuhnya pecah Dan potongan daging dan darah berserakan di tanah Hampir pada saat yang sama Tanyun tiba-tiba membuka tangannya Melintas melewati seorang pria dan seorang wanita Dan menepukan tangannya pada kepala mereka Dalam kabut darah Kepala keduanya meledak Dan mayat tanpa kepala itu terbang Ratusan kaki terbalik di bawah dampak besar Menabrak pohon kuno yang menjulang tinggi Dalam 10 menit Tanyun yang dengan tangan kosong Bergegas ke arah kerumunan Seolah-olah dia berada di tanah tak bertuan Dan setiap pukulan meranggut kehidupan orang Dalam 10 menit Lebih dari 400 orang meninggal Pada saat ini Gongsun Sasan sangat ketakutan Sehingga wajahnya menjadi pucat Dan Gongsi Sensi Yong Yang berada di sampingnya juga menggigil Lebih dari 100 orang di sekitar keduanya Ikut ketakutan Tidak terduga Mereka tidak pernah membayangkan Bahwa Tanyun akan begitu cepat dan kejam Bahwa dia sama menakutkannya dengan penggilingan daging Tuan Muda Ayo cepat lari Kata Gongsun Sasan dengan suara gemetar Lebih dari 100 orang lainnya bergabung dan berkata Ya Tuan Muda Gongsi Beri perintah untuk mundur Selama kita melarikan diri dari hutan aneh ini Bahkan jika ada 100 jingyun Mereka bukan lawan kita Mendengar itu Gongsi Sensi Yong menjadi tenang Mengertakan giginya dan berkata Semua orang mematuhi perintah Mundur dengan cepat dan melarikan diri dari hutan Tepat ketika Gongsi Sensi Yong memerintahkan Ratusan orang dihabisi dengan kejam oleh Tanyun Setelah mendengarkan perintah itu Lebih dari 600 orang yang selamat Perlahan berbalik dan mengikuti Gongsi Sensi Yong Untuk melarikan diri Karena kalian telah sampai di sini Bagaimana kalian bisa melarikan diri Mata Tanyun menjadi merah Dan dia berkata dengan keras Kalian harus meninggalkan nyawa kalian Tanyun menginjak tanah dengan kedua kaki di tanah Dan tubuhnya seperti panah tajam Bergegas ke arah kerumunan Yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi di udara rendah Tanyun membalik tangan kanannya Dan menghantam bagian belakang kepala seorang wanita Wanita itu meninggal sebelum dia bisa berteria Tanyun terbalik di langit Dan muncul di atas kepala seorang pria Ujung kaki kanannya Sedikit di atas kepala pria itu Pria itu merintih dan kepalanya hancur Setelah menginjak pria itu sampai mati Tanyun mulai menginjak kepala orang-orang yang melarikan diri Setiap kali dia bergerak Kepala seseorang meledak dan mati Dalam waktu yang singkat Lebih dari enam ratus orang mati tanpa selamat Tuan muda Ayo lari Dia mengejar Gongsun sasan menoleh ke belakang Dan berteriak ngeri ketika dia menemukan Bahwa Tanyun seperti singa yang mengejarnya Gongsi sengsiong hampir ketakutan setengah mati Dia berlari keluar dari hutan kematian dengan sekuat tenaga Dan berteriak dengan suara serak Aku adalah cucu dari siwan suprim Sekarang semua orang patuhi perintah Lakukan yang terbaik untuk melindungiku Mendengar itu Ratusan raja suci dengan cepat berkumpul menuju Gongsi sengsiong Dan melindunginya di tengah Semua menyatakan kesetiaan mereka Lindungi tuan muda Gongsi sengsiong Kita harus mengantar tuan muda Gongsi Keluar hutan dengan selamat Pada saat ini Tanyun mengepalkan tijunya dengan erat Dan kakinya tiba-tiba mengantam tanah saat berlari Tubuhnya tersapu dengan kecepatan ekstrim Dan melompat ke arah ratusan orang Serang dia dengan senjata Gongsun sengsiong mengingatkan dengan bijak sambil melarikan diri Akibatnya ratusan orang menoleh Dan melemparkan tombak panah dan pedang di tangan kanan mereka Dalam siulan senjata tajam yang menembus udara Mereka melesat di kehampaan dan menembak ke Tanyun Tanyun menyapu tanah dengan kecepatan tinggi Dan saat bergegas mengejar Sosoknya melompat-lompat seperti kera Menghindari semua serangan tanpa cedera Melihat kembali ke arah Tanyun Yang mengejarnya lagi Lebih dari seratus orang merasakan keputus asaan yang mendalam Mereka menyesalinya Jika waktu bisa dibalik Bahkan jika mereka mati Mereka tidak akan terburu-buru masuk ke hutan untuk mengejar Tanyun Tepat ketika semua orang merasa putus asa Gong Si Sen Si Yong yang berlari di depan Tiba-tiba menunjukkan pancaran kegembiraan di matanya Dia menemukan bahwa dia hanya perlu melarikan diri sebentar lagi Semuanya sebentar lagi Teriak Gong Si Sen Si Yong Ketika semua orang mendengar kata-kata itu Semangat mereka segera terangkat Dan keinginan mereka untuk bertahan hidup melonjak Namun Tanyun yang mengejar di belakang tertawa Senyum seperti iblis Dan suara acu-tacu mencapai telinga semua orang Sebelum kalian memasuki hutan ini Jarak 10 ribu kaki bisa ditempu sebentar dengan terbang Tapi jarak 10 ribu kaki di dalam hutan ini Itu seperti jurang Yang akan mengirimmu ke akhir hidupmu Karena aku mengatakannya Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri Aku secara alami akan melakukan Apa yang telah aku katakan Tanyun mengeluarkan raungan sengit seperti binatang buas Berlari dengan sekuat tenaga Bergegas ke arah kerumunan dengan kecepatan tinggi Dan menampar seorang pria muda di bagian belakang kepala Jingyun Aku bertarung denganmu Pria muda itu tiba-tiba berbalik Dia mengepalkan belati dan menusut lapak tangan kanan Tanyun Menurutnya Tidak peduli seberapa kuat tubuh Tanyun Dia tidak bisa lebih kuat dari belatinya Namun apa yang terjadi selanjutnya Membuatnya benar-benar ketakutan Ketika belatinya menusut lapak tangan Tanyun Dengan suara nyaring itu hancur berkeping-keping seperti keramik Lapak tangan kanan Tanyun Memanfaatkan situasi Menghancurkan lapak tangan kanan pria itu Lalu mengenai wajah pria itu Darah berceceran Tulang hidung pria itu retak Dan kemudian seluruh kepalanya meledak seperti semangka Tanyun berkedip cepat dari sisi semua orang Dan dengan setiap tembakan telapak tangan Satu orang mati Cepat Serang Jingyun untukku Gong Si Sien Siong berteriak dengan suara serah Selama tuan muda ini melarikan diri dari hutan Aku akan membahaskan dendam kalian Juga Siapapun diantara kalian yang mati untuk menyelamatkanku Keluargamu Raja dewa kalian akan mendapatkan manfaat besar Terutama keluargamu Tuan muda ini bersumpah untuk memperlakukan mereka dengan baik Jika kamu tidak menghentikan Jingyun Jika tuan muda ini melarikan diri dari hutan dan kembali ke alam dewa Si Yuan Klan kalian akan dihancurkan Di bawah paksaan dan bujukan Gong Si Sien Siong Ratusan orang harus mematuhi perintah Berbalik dan bergegas menuju Tanyun Mencoba menghentikan Tanyun Tuan muda, apakah aku pergi juga? Gong Sun Sien Siong berkata dengan sedih Kamu adalah wanita tuan muda ini Bagaimana mungkin tuan muda ini bisa mengabaikan keselamatanmu? Gong Sun Sien Siong tergerak dan menganggul Pada saat ini dihadapan ratusan orang yang ingin mati Seringai muncul di sudut mulut Tanyun Itu adalah tawa meremehkan Tanyun mengepalkan tingginya erat-erat Dan niat membunuh di dalam hatinya terjadi Seperti serigala memasuki kawanan domba Dan bergegas ke arah kerumunan Tanyun bergerak sangat cepat di antara kerumunan Sehingga ratusan orang tidak bisa mengikutinya Dia hanya merasakan sosok di depannya berkedip Dan dia kehilangan kesadaran Kehilangan kesadaran berarti kematian Hanya dalam tiga nafas Bayangan dengan cepat tumpang tindi dan berubah menjadi Tanyun Di hutan ratusan mayat berserakan Tanyun memandang Gong Si Sien Siong dan Gong Sun Sassan Yang melarikan diri menuju luar hutan Dengan seringai di wajahnya Dia dengan cepat mengejar mereka Gong Si Sien Siong yang melarikan diri Menjadi pucat karena ketakutan Dan berkata dengan suara gemetar Apakah Jing Yun ini manusia? Betapa menakutkan kekuatan fisiknya Gong Sun Sassan yang berada di sampingnya Sangat ketakutan sehingga matanya tidak dipenuhi air mata Tuhan muda Jangan khawatir Kita akan segera melarikan diri Kita harus bisa melarikan diri dari hutan Sebelum Jing Yun menyusul Selama kita meninggalkan hutan Dia tidak akan menjadi lawan kita Mendengar itu Gong Si Sien Siong melarikan diri dan menjawab Ya, ya, kamu benar Kita pasti bisa melarikan diri Setelah beberapa saat Gong Si Sien Siong dan Gong Sun Sassan Akhirnya melarikan diri ke tepi hutan Pada saat ini Tan Yun telah muncul 100 kaki di belakang keduanya Jing Yun Kamu tidak dapat mengejar Gong Si Sien Siong tertawa penuh semangat Jing Yun, kamu bajingan Kamu menghabisi begitu banyak orang dari alam dewa Si Yuanku Tunggu tuan muda ini Bahkan jika aku tidak bisa menghabisimu di jurang menelan ini Setelah kamu pergi Tuan muda ini bersumpah Bahwa kamu tidak akan pernah kembali ke alam dewa Hong Meng hidup-hidup Ketika Gong Si Sien Siong berbicara Dia dan Gong Sun Sassan Melompat dan tersapu keluar dari hutan Gong Si Sien Siong Kamu tidak bisa melarikan diri Tan Yun meraung Mencondongkan tubuh ke depan Jari-jari kakinya terbanting ke tanah Tubuhnya hampir menyentuh tanah Dan dia menembak lebih dari 100 kaki dengan tergesa-gesa Kembalilah untukku Tepat ketika keduanya hendak melarikan diri dari hutan Tan Yun muncul di belakang mereka Tiba-tiba Membuka tangannya Dan meraih pergelangan kaki Gong Sung Sang San Dan Gong Si Sien Siong dengan kedua tangan Oke guys cerita episodenya sampai sini dulu Dan ini Mimin udah Ngerjain setengah episode Buat next episode-nya ya Buat episode selanjutnya Mimin sedang ngerjain lagi Supaya apa ya Lebih cepat uploadnya ya Doain aja teman-teman Besok mungkin pagi Pagi mungkin ya Besok pagi Bisa lah Mimin upload lagi Sebelum video berakhir Mimin mau bilang Sungguh membagongkan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya